hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel cemitv ya guys ya oke dalam kesempatan kali ini saya akan jelasin ke teman-teman bagaimana sih cara menonaktifkan shopee pay letter ataupun shopee pinjam dan sebagainya teman-teman oke jadi ada beberapa yang memang udah nggak pengen pakai shopee pinjam lagi nggak pengen pakai shopee shopee letter lagi tapi pengen tetap pakai kalau untuk belanja-belanja biasa Nah itu gimana caranya untuk ini ya menonaktifkan kedua fitur tersebut jadi memang mau nggak mau kita harus menonaktifkan akunnya sekalian ya guys ya jadi mau nggak mau memang kita harus menghapus akunnya dulu karena eh untuk fiturnya sendiri untuk khusus SPL tersendiri menurut saya belum ada ya jadi mau nggak mau harus hilangkan akunnya dulu jadi nanti kalian kalau mau belanja lagi kalian bisa bikin akun baru lagi dengan identitas yang lainnya seperti itu Hai nah jadi apa saja syaratnya yang pertama kalau mau non-aktifin shopee pay letter dan pinjam yang pertama kalian akun shoppingnya itu sedang tidak memiliki tagihan seperti itu jadi pastiin tagihannya sudah lunas ya kemudian tidak ada masa penangguhan karena kegagalan pembayaran kadangkan ada ya yang gagal bayar karena mungkin error dan sebagainya Nah itu nggak ada yang baru error seperti itu dan kemudian akun shopee tidak memiliki proses pesanan jadi ada pesanan paket yang belum nyampe Nah itu pastiin nggak ada ya kalau misalnya ada nanti nggak bisa seperti itu dan yang terakhir akun shopee memiliki nomor HP dan alamat email terdaftar yang masih aktif ya Oke itu kemudian untuk caranya karena masuk ke saya kayak gini ya teman-teman kemudian scroll ke bawah pilih pengaturan akun nah disini kalian bisa langsung ajukan penghapusan akun dan di oke aja seperti itu nah memang disini saya nggak berani ya karena ini masih banyak beberapa tanggungan yang belum selesai jadi mungkin nggak nyontohin langsung yang jelas nanti kalau kalian pilih oke nanti akan ada beberapa instruksi-instruksi dari shopee yang dimana nanti kalian bisa langsung ikuti tentu saja mudah dipahami seperti itu oke kurang lebih seperti itu semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati